Ada hadis nabi yang berkata Tidak ada solat bagi orang yang solat sendiri di antara sof Maksudnya begini Jadi ada sof, sof 2, sof ketiga, sof 1, sof 2 gitu kan Tiba-tiba dia datang solat sendiri di belakang Sof ketiga itu satu orang Maka solat satu orang ini batal Kecuali ada uzur Apa uzurnya? Jadi ternyata sof yang di depan Yang sof kedua Sudah tidak mungkin lagi dimasuki Sudah tidak mungkin lagi bergeser Maka itu salah satu uzurnya yang diperbolehkan solat sendiri gitu Jadi kadang sebagian orang itu ada yang menarik ke belakang gitu dan seterusnya Intinya kalau masih ada longgar di depan Kemudian solat sendiri di belakang Maka solatnya tidak sah Dia harus mengulang solatnya Kecuali memang di depan itu sudah penuh Sudah penuh Maka apa yang terjadi Kita solat sendiri di belakang Maka dikatakan Ligoiri uzrin Kalau tidak ada uzur Artinya kalau tidak Kalau ada uzur yaitu sof yang di depan itu sudah penuh Maka dibolehkan solat sendiri di belakang Karena ini larangan Larangan ada sebabnya Dan ada hajat Yang memalingkan dari larangan tersebut Kemudian biasanya kita Pada kenyataan kita yang biasanya Misalnya kita wudhu disana Wudhu disana kita lihat ada orang Beberapa orang wudhu Kemudian kita datang Kedua misalnya sudah lumayan padat Kalau digeser lagi sudah bisa sih Tapi agak terlalu berdesakan Maka kita solat sendiri di belakang Karena masih nunggu yang anu Maka saya disini itu dibilang Satu raka Rakaat Artinya kita tahu sebentar lagi akan datang Maka kita solat Mulai sof baru disitu sendiri Diperbolehkan Karena yang tidak diperbolehkan itu Saya menyebutnya Rakaatan Satu rakaat Jadi sampai satu rakaat itu orang belum ada sama sekali Tapi kalau kita datang Misalnya datang sama-sama Kita wudhu dulu di rumah Ternyata solat sendiri di belakang Dan yang lainnya wudhu Kan cuma sebentar gitu kan Dapat rakaat Maka gak apa-apa Kita solat Di belakang Sendiri Karena kita tahu Akan ada yang akan menemani Jadi tidak lebih dari satu rakaat Terima kasih Sampai jumpa di belakang